Haruskah kita menjadi pribadi yang siap diatur? Nah prinsipnya yang pertama nih Kang Hakim bahwa Untuk pribadi yang proaktif Kita menyebutkan harusnya menghindari kata harus Menghindari kata harus? Iya, kata harus itu tendensinya adalah tekanan dan terpaksa Misalnya, wah saya harus belajar Berarti dia terpaksa Harusnya, itu kalimatnya kan harusnya Sebaiknya kita menggunakan kalimatnya adalah memilih Saya memilih belajar Berarti ada kesadaran Saya memilih untuk bertahajud, ada kesadaran Kalau harus itu ada dorongan, keterpaksaan Yang mungkin sebetulnya dia tidak mau lakukan Tapi mau gak mau, harus Nah harusnya, sebaiknya kita menggunakan kata adalah memilih Memilih untuk menjadi Jadi definisi bahwa pribadi yang siap diatur pada prinsipnya Iya, semua itu dalam keteraturan, Kang Hakim Alam semesta ini dalam keteraturan Keteraturan Jadi adalah sunatullah Jika ada orang yang tidak mau diatur, berarti gak nyuna Tidak fitrah gitu, gak fitrah Tubuh kita ini teratur Jika tubuh kita tidak teratur, entah bagaimana kita bisa mengendalikan Lisan kita bergerak dengan teratur, lidah kita dengan teratur, darah kita teratur, jantung kita teratur Semua dalam keteraturan Apabila kita tidak dalam keteraturan Wah subhanallah, sulit kita menggerakkan tangan sulit Ya gitu Nah banyak cuman Orang ketika dalam keteraturan itu Jika belum menjadi habit, belum jadi kebiasaan Maka berat rasanya Karena dia akan berlawanan dengan kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya dia belum lakukan Misalnya begitu masuk dalam pekerjaan Aduh datangnya harus jam 7 pagi Sementara malamnya begadang Dan dia belum bisa memanage waktunya dengan baik Bangunnya kesiangan Begitu masuk kerja harus merapikan dan berbagai macam aturan Ada KPI K-Performance Indicator gitu misalnya Diukur kinerjanya, harus begini, harus begitu Itu rasanya beratnya luar biasa Tetapi bagi mereka yang sudah terbiasa Itu menjadi sebuah kenyamanan Enak gitu, habit kebiasaan Karena ketika kita belum biasa melakukan sesuatu Rasanya memang berat sekali Nah, kalau kita tidak membentuk diri kita Manusia itu adalah makhluk yang tumbuh dari kebiasaan Saya ulangi nih Kang Hakim Manusia itu adalah makhluk yang tumbuh dari kebiasaan Apabila kita tidak membentuk kebiasaan-kebiasaan baik Maka kecenderungannya akan menjadi buruk Karena dominan antara napsu dengan kolbu, dengan hati Dominan napsu Interaksinya itu lebih banyak dengan napsu Sementara hati butuh ketenangan, butuh kejernihan, butuh ilmu, pengetahuan Nah, kalau napsu tidak butuh pengetahuan Apabila orang yang tidak berilmu Cenderungnya dia akan menolak perubahan-perubahan Dan ketika kita akan melalui proses perubahan Memang rasanya berat sekali Nah, tujuannya supaya kita mau diatur Adalah kita bisa mengendalikan diri kita Itu sebabnya nanti ada program Ada tujuan-tujuan tertentu Untuk bisa mencapai program-program dan tujuan-tujuan tertentu itu Harus dilakukan aturan-aturan Cara-cara yang tepat, metode-metode yang benar Yang tidak boleh melenceng dengan konsep-konsep yang sudah nanti disepakati Itu sebabnya harus teratur Apabila kita tidak menjadi pribadi yang teratur Waduh, bahaya Kita tidak bisa mengendalikan diri Kalau kita tidak mampu mengendalikan diri Bagaimana kita bisa mengendalikan lingkungan atau orang lain Kita tidak bisa menjual produk Kita tidak bisa mengatur usaha Kita tidak bisa berjualan Kenapa? Kita tidak bisa mengatur diri Siang gimana nih? Aduh, males lah tutup lagi tokonya Terus gimana? Ya sudah, tidak apa-apa Besoknya gimana? Aduh, saya ada acara Saya tutup lagi Ya, dagangan juga terganggu Jualan juga terganggu Karena tidak ada yang bisa mengendalikan dirinya Jadi, banyak orang yang mencapai kegagalan-kegagalan Sebetulnya betul, Kang Hakim Sederhana sekali Dia tidak punya program-program tertentu Yang harusnya dia bisa kendalikan dirinya terlebih dahulu Jadi, banyak orang ingin sukses Tapi dia tidak mencapai kesuksesan di dalam dirinya Jadi, yang paling penting adalah Sukseskan diri dulu Kendalikan diri dulu Atur diri dulu Kalau kita sudah mengendalikan diri Bisa mengatur diri Berarti, nanti dalam pekerjaan lebih gampang Dalam usaha lebih mudah Dalam dagang juga lebih mudah Kendalinya sebetulnya ada di dalam diri kita Dan di diri ini kan sebetulnya pertentangannya Antara sahwat, nafsu, pikiran, jiwa Kan di dalam itu juga sebetulnya Jadi, kalau di dalam diri kita ini sering bentrok Sering perang Sering konslet namanya ya Berarti kita juga tidak bisa menikmati proses kehidupan Kerja jadi nggak enak Bener-betul nggak enak Di rumah ingat pekerjaan gitu yang belum selesai Begitu dia di dalam pekerjaan Ingat di rumah lagi marah-marah sama istri gitu misalnya ya Jadi, orang-orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya Cenderung tidak bisa beraktifitas dengan normal Pekerjaannya terganggu Kalau kuliah terganggu Kalau sekolah juga terganggu Yang sebetulnya prinsipnya Harusnya kembali kepada diri dulu Ketika dia masuk dalam Dalam Suasana Apakah dalam sekolah Begitu masuk pondok nih Kak Hakim Kak Albahja Itu pasti ada aturan-aturan Dan itu sangat ketat Nggak boleh ini, nggak boleh itu Jangan ini, jangan itu Ketika dia tidak mau diatur itu Susah nanti suruh belajar Iya kan Tapi mereka yang mengikuti aturan ya Kemudian mengikuti standar operating prosedurnya Maka dia tumbuh menjadi siswa-siswi yang luar biasa Dibentuknya gampang gitu Jadi, bagi mereka yang Untuk mencapai keberhasilan-keberhasilan di masa depan Semestinya untuk menjadi pribadi yang siap diatur Jadi, kita tidak bisa menghindari ini Kita tidak bisa menghindari ini Harus, mau tidak mau Kita harus menata diri Mengatur diri Dan mengendalikan diri kita Terima kasih telah menonton!